PDIP laporkan Roki Gerul ke Barres Krim Polri Maksud kedatangan kami hari ini ke Barres Krim Mabes Polri untuk membuka laporan, membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Roki Gerung. Kenapa dilaporkan? Kami mendengar, melihat, dan hari ini kami mencatat beberapa pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh saudara Roki Gerung. Oleh sebab itu, saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY mengadu dan yang diadukan dihukum ya, dulu Senel Marif itu wakil ketua DPR, lalu Egi Sudjana juga dihukum, karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih, masukan kepada saya dari akademi, si aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya jawab ini delikaduan, dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Saya tidak akan revisi perkataan saya, jadi itu intinya, saya hanya ingin menerangkan di dalam politik itu, memakai kalimat itu harus efektif. Tidak mungkin saya bilang Jokowi adalah malaikat, Presiden Jokowi datang sebagai malaikat ke Cina, kan tetap saya masih bilang. Tetapi bukan Jokowi-nya Ansik sebagai personen, saya terangkan Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, kebijakannya itu membahayakan negara. Dan banyak hal yang saya terangkan di situ. Kalau menurut Pak Roky, Pak Jokowi sebagai Presiden akan marah? Enggak lah, kalau dia, saya kira dia tahu sekarang, karena ini saya udah laporin berbagai kasus di situ. Terakhir, apa kata Pak Jokowi? Yaudah, memang Pak Roky kan mengkritik, kalau bisa kasih dia bintang maha putra. Kalau saya pejabat publik, saya kasih tahu keluarga saya bahwa, begitu saya ambil jabatan ini, maka rakyat boleh marah kepada saya, kalau dia tidak setuju dengan apa yang saya kerjakan. Bahkan saya termasuk orang yang mengusulkan definisi-definisi memaki atau mencacipun kepada seorang pejabat publik, menurut saya sah. Karena pejabat publik itu mungkin saja, karena kesalahan yang dia lakukan, penderitaan yang diterima oleh orang lain itu banyak sekali. Makin tinggi jabatan seseorang, akibat dari kesalahannya itu mungkin saja menciptakan penderitaan dan luka banyak orang. Jadi kalau luka itu keluar menjadi kemarahan orang dan maki-maki orang, menurut saya wajar. Pak Ahri Hamzah ini lupa bahwa kawan-kawan yang kemarin menempuk jalur hukum, itu adalah hak konstitusional yang diberikan kepada warga negara. Dan ini adalah cara-cara yang lebih beradab. Menanggapi apa yang lakukan oleh Rokigerung, apakah kami dengan cara barbar, kekerasan, menggeruduk rumahnya. Nah artinya ada penghargaan. Anda begitu menghargai Rokigerung sekalipun itu cacimaki dan hujatan. Tapi kami dipersoalkan ketika kami menempuh prosedur hukum. Ini kan aneh sebetulnya. Dan itulah cara kita membedakan antara pribadi dengan jabatan. Berbeda kalau saya tidak menjabat seperti sekarang. Itu juga kenapa saya sekarang juga ketika saya tidak lagi menjabat, saya juga tidak mau berpretensi sebagai penjabat untuk mengkritik pemerintah atau Presiden Jokowi. Dan saya katakan itu berkali-kali. Apa kerjaan kalian yang di DPR? Kalau kerja mengkritik Jokowi harus dilimpahkan kepada rakyat yang berjibaku cari makan untuk anak dan istrinya. Sementara kalian digaji begitu besar dengan fasilitas dan proteksi negara. Tetapi kalian tidak menjalankan tugas kalian untuk mengkritik. Jadi berterima kasihlah kepada ada orang-orang yang melampaui seperti Rokigerung. Karena sebenarnya sebagai publik dia itu tidak punya proteksi apapun untuk mengkritik. Bahwa yang kita lakukan adalah proses pendidikan kepada siapapun tidak hanya kepada Rokigerung. Dua, kami tidak sekedar melihat dan membela Pak Jokowi. Siapapun nanti, jika dengan mudahnya orang memanipulasi demokrasi, memanipulasi hak intelektualisme dia atas nama kritisme, nggak boleh cacimaki kemudian dianggap sebagai kritik. Jangan diambil alih kayak begitu dulu. Karena di belakang Rokigerung juga ada orang yang bisa mengatakan ada rakyat juga yang mendukung dia. Apa namanya, para pelapor ini yang saya bagian, saya lihat adalah pejabat. Ambil fungsi sebagai pejabat. Minta izin kepada pemerintah untuk membantah data-data para pengeritik pemerintah. Bukan malah mengambil bagian dari pribadi seorang presiden atau seorang pejabat, lalu kemudian menjadi pembela pribadinya padahal Anda adalah pejabat publik. Tidak boleh itu dicampur. Badan Bantuan Hukum BDIP menyambangi Barat Skrim Polri, Jokowi Karta Selatan dalam rangka melaporkan Rokigerung. Hal itu terkait dengan pernyataan yang dinilai menghina Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Maksud kedatangan kami hari ini ke Barat Skrim Wabes Polri untuk membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Rokigerung. Kenapa dilaporkan? Kamu mendengar, melihat, dan hari ini kami mencatat beberapa pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh saudara Rokigerung. Tutur tim kuasa hukum Johannes Lumbantau Wing dalam Wabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 2 Agustus. Menurut Johannes, saat Rokigerung berbicara dengan para buruh di Bekasi, ada pernyataan diduga fitnah yang dilontarkan. Pertama, Presiden Jokowi disebut berupaya menunda pemilu 2024 lantaran tidak peduli kepada buruh. Kemudian yang kedua, menyebut pemilu 2024 dapat terhalang oleh ambisi Jokowi sehingga mengajak masyarakat bergerak melakukan aksi People Power pada 10 Agustus 2023. Ketiga, disebut adanya ambisi Jokowi mempertahankan warisan atau legis dengan pergi ke China untuk menawarkan IKM.